bagaimana sukapapa terhadap orang munafek? bisa menyiksa tapi bisa saja memberi oh agak jelas ya agak jelas ya kebenarnya ada pengeran tidak ceritanya, ada orang soleh tapi goblok tapi ya soleh ada orang itu sujud sujudnya pengeran ini hadis tentang suhai muslim dia sujud ada orang fasek, pereman, manggal jadi orang fasek kurang penggawian, mabuk atau biar pokoknya terus si soleh ini diinjik diinjik kepalanya rokobah, rokobah itu ya kepala atau leher lah pokoknya diinjik terus si soleh ini marah marahnya itu tidak bilang ini jancuk atau kakek aneh namun itu malah api kayak gue yang biasa, ini kakek aneh jancuk malah api maksudnya api dibanding yang guelek orang kok terus api tenang tapi lebih buruk lagi ketika mencatat nama Allah, orang itu marah kemudian bilang wawahi la yaghfirullah hulaka demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu mergul meninjak orang sujud anehnya saya ulang lagi, anehnya orang ini disalahkan Allah, yang sujud ini disalahkan Allah saat itu juga Allah mewahyukan sama nabi di zaman itu karena orang ini tidak nabi, maka tidak dapat apa? wahyu kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni nabinya kan bingung nginjak orang sujud, kok malah salah itu sepura, yang sujud tapi aneh di hapus nabinya sempat takut, kok sakit kesti mergul dan ini nifati aku separuh aku disifat bisa menyiksa bisa menyiksa bisa memaafkan kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa sifatku yang yaghfir ini Allah tidak terima orang ini kan berarti tidak fair nifati Allah hanya berpotensi menyiksa padahal Allah bisa yaghfir, bisa memaafkan jadi itu pentingnya orang Allah mulai itu juga gemen jadi orang sholah goblok mesti Allah harus menerima kalau kalau tidak sholah goblok mesti Allah membuat sifatnya misalnya orang yang dihutangku ranyawur orang yang dihutangku jadi Allah tetap dihutangkan Allah tetap dihutangkan kalau sifatnya Allah berdasar emosi atau berdasar fakta emosi, sifatnya Allah tetap yaghfirullah yaghfirullah makanya sifatnya Allah itu bebas bukti yang nyata adalah nabi secara manusia benci sama waksi karena membunuh Hamzah tapi Allah malah menghendaki waksi di paring itu mergoh Allah di sifat ya tubuh memberi mungkin sebagian jadi seksotenan seperti Abu Jahal, Abu Lahab artinya Allah itu tidak terima sifatnya dengan separuh ya Allah lillahi mulkus samawati wal yaghfirullah yaghfirullah tapi kamu dengan kepentingan kamu hanya menyebabkan sifat yaghfir pada musuhmu sifat yaghfir pada kamu karena kamu dengan yang karena dia akan kembali maka ada Allah bisa diatur seperti itu dan dia akan diatur dan dia akan tidak diatur kalau Allah yang menghendaki dan dia akan diatur dan dia akan menghendalki karena mereka harus sifatnya Allah semuanya sifatnya Allah semuanya sejajar, aku misalnya jadi wali terus ada orang miso-miso diku, mesti pikirkan oh bakal disiksa Allah jadi Allah raminat menyiksa orang kue tidak ada di wali, mereka sabar kalau ini malah orang terus walimu dicuabut, mereka sabar sabar, goblok pisan, mereka nyifatnya orang yang separuh enggak bisa seperti itu sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang uhud dan Nabi pernah maksudnya mereka da'a'alihim Allah malah nuruna wahyu la'isalakaminal amrisya'un awyadubba'alihim aw yu'adubba'alihim ngurah iso mat, masuk kekasihku, otoritasiku tetap aku, terserah aku, cetak siksa, cetak ke itu malah sebagian di barinya tobat orang tahu semua, Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sohabat di perang uhud akhirnya tobat setelah perang uhud ayo coba orang yang suan Sunan Bunang sudah mesti jadi wali kali Joko kenalannya mergubba'al Sunan Bunang orang suan gua gua ayo cocah malah jadi wali ayo yang suan itu panggiran aku atur kayak aku ini gak mulang kue mesti gak suga aku tambah suga kue itu panggiran kok diatur ya benkono dunia tiga enak kue yang mau tiga enak aku benkono terserah panggiran ya mula ini bahaya nyifati panggiranmu laranggu ilmu bahaya mereka mesti kayak nyifati sesuai hawa nafsumu ayo jajal perasaanmu nak dibodoh ni wong mesti perasaanmu Allah pada orang itu yu azib menyiksa pada kamu memaafkan padahal disoai Allah pada orang itu memaafkan mereka orang itu bodoh ni kue sebagai balasan bodoh ni kamu di masa lalu nyiksa kue mau tau bodoh ni bareng dibodoh ni kok kaget kayak disoai ngomong saya merasa apa ayo kayak orang suami istri lah kan banyak yang dulu itu pacaran-pacaran bareng kedelapan dikawin jadi ini bodoh ni bodoh ni seakan-akan cinta pertama dan cinta seja sejadi suatu saat saya bedok mulai seneng ngomongnya wahmok dia seorang pengiran itu bila saya bedok orang kelakuan ngono seiki diwales ngono korasi siap kok ijak sok su mungkin enggak seperti itu ayo udah siap ayo orang saya istri luar biasa ayo udah siap ayo gue zaman mondok beling jarang jamaah subuh orang jadi seorang dina santri wajib sama jamaah terus santri tetap beling aslinya orang ngilik gue disi iku piye orang santri beling tetap gak terima orang jamaah subuh santri itu padahal pengiran orang jamaah itu cerminan ini masalah gue kiai anakmu goblok ratrimu padahal Allah gak goblok itu gini kok itu warisan nah mulanya nifati Allah kuatih adih daripada kira iso subhanallah subhanallah mahasuci Allah termasuk mahasuci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah kadang kita nifati Allah ya salah kalau salah misalnya saya melarat melarat dikidungo kiai jaspen terus dunga jubuli ramandi tetap melarat tambah melarat tambah dunga tambah melarat terus gue nyalakan pengiran gue tambah jubuli jari pengiran gini jadi dunga rancang aku ini dungan jalo itu oleh protes jangan kecangkeman tambah kak mahasuci tidak jahat misalnya kamu ngemes tok 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 nyewon yang tok 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 nyewon jaluk semua dungan boka jaluk maksuk hahahaha jaluk 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 harus ditawad apa namanya nifati Allah itu juga kecuali dengan warid yang temuk yang menggaji Nabi Muhammad sallallahu wali meskipun sifat itu masih siap masih siap misalnya di musuh Allah setelah dipulih menyempuruh musuhmu, malasugah-malasugah gua dipandungi melarat-melarat, nanti diterjur hutang musuhmu gua siap ini Allah tenang, ini negara-negara terserah aku akhirnya saya rasa, gua dikwoncah yang manggel lo, suga-tabah suga kwoncah yang bawa senangnya, ya tabah-melarat-tabah melarat apa yang telah tolongi aku musuhmu, apa yang telah tolong kocom malasugah terus gua protes buat pengirahan, ya lah, terserah pengirahan kalau tanjik nabi, yang dimangkeli malah tobat rupanya wahsi yang tahu sempat penjaga mcid, jenis alabah, malah kakkaru-karu nah, itu lah, salakam inal amri, saya unaw yadzubah alihi mwya malah ini orang yang ngalim ngalim kabeng harus tidak ekstrim karena dunia aku ramas di kabeng, bukan orang yang ngalim ekstrim mereka dunia aku ramas ramas yang saya sergum wajing ini, itu juga jadi politik yang ini jadi jadi dukong, itu ngerasa ngerasa apa jadi pengirahan yang dinyat di dunia apa pengirahan maka aku sudah jadi dia paling siap aku mau kabar apa yang siap, mau jenis alabah, saya urusan saya pengirahan dan santri, tertutup, harus begini, harus begini ke depan harus begini, supaya begini pengirahan ini apa apa, kegekir itu cara tak sabam, cara saya mpong, saya ilmu manajemen tapi kalau ada ulama, apa ada manajemen rauh yaudah disalahpaham, itu bawaan bahkan nifatidzat yang disenengiwai salah itu mau kayak orang soleh mau, berhubung kurang ngaji, yang nginjek langsung dipasut, tidak berhubung kurang ngaji, malah pengirahan maklumi ini kan misuh biasa, gawanan orang belah tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah Allah ranyepuro kue disifat Allah, kalau Allah ranyepuro Allah disifat nyepuh nah itu semua Allah tersinggung paham apa yang maksud yang punya otoritas itu kan Allah Allah kamu sifati sepihak Allah tidak mengampuni kamu lu Allah kan yang tersinggung, lu sifatku bisa saja mengampuni kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu tapi kan orangnya nakal, harus nginjek orang sujud tetap baik, nakalnya ya nakal tapi tetap sifatnya Allah loroh, iso yakfir iso yu'adzim kalau ngaji ya walillahimun kusamawati walharimsi yakfirulimai yasa wa yu'adzi bumai ukurannya yasa apa baik atau soleh yasa, terserah pengirat karena ini orang ngalim mesti wali orang wali juga mesti ngalim karena orang ngalim paling tahu sifat-sifatnya Allah karena orang ngalim tidak dungur orang sifat itu jauh-jauh ya tapi terus jalan jeneng kan terus kita harus ngeran jeneng kan itu anak orang ngalim poik ngalim sih kayak mantep ngerti anak dungur banyak pengiran pengiran sifatnya Allah jadi anak dungur, mereka mengakinkannya kalau orang ngalim dia pengiran nggak berlaku itu anak dungur saya ada yang punya Tidak ada yang mengajikan Tidak ada yang mengajikan Tidak ada yang mengajikan Tidak ada yang mengajikan Tidak ada yang belajar halal haram Nabi mengajikan teras Teras dalam sempat Sempat kemana ya Nabi kemana ya Tidak ada yang mengajikan Mereka kelompok yang berdoa Tapi berdoa itu Terserah pengeran Kalau mau ya tahu mba insya'ah mana'ah Tapi ada yang kelompok Belajar halal haram Kira-kira belajar jalalan Nabi akhirnya gabung yang belajar halal haram Karena disitu syariat Islam Innamabu'istumu'aliman Saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram Jadi sudah bakas dulu Sebentar Bakas hukumnya Allah subhanahu Hukum saya bakas Misalnya gini Kalau badirabi Zainab Yang mendesak itu hukum apa Subwaya Sakinah Mawadda Hukum Pastikan Zainab itu statusnya Tidak makhrum saya Tidak ibu saya Tidak anak saya Tidak ponakan saya Pastikan Zainab Tidak ada hubungan makhrum dengan saya Lalu Zainab itu binti siapa? Binti siapa? Binti Zaid Pastikan Zaid itu bapak kandung Dan bapak kandungnya lewat nikah Sohi Dan Zaid tidak punya penyakit junun Tidak punya penyakit macem-macem Tidak Fekih dulu apa doa dulu Sakinah Mawadda Fekih dulu Sholat Terus tidak ada sholat Kalo ketombo Ketombo mbahmu Fekih dulu Takburnya benar Toharohnya benar Nutupi aurat Benar baru Minta doa Diterima Itu waktu kalian Orang tahu latihan nyupir Terus tidak ada nyupir Kalo orang nabrak Latihan yang ada gelap Kalo cip-cip Kalo binti Kalo goblok Kalo binti Kalo orang Kalo dungk-cip Kajinimabur Sampai tahu Siapa mana Sikdereng Mohd Binti Sikdereng Sikdereng Lagi Dungk-dungk Terus tak contoh Sampai misalnya Rung tahu Numpak sepeda Montor Terus Kalo dungk-dungk Selamat Latihan Sikdereng Waktu Sikdereng Selamat Terus Tapi Kalau Sikdereng Selamat Selamat Kamu Bucak Kalo Jadi Kalo Ini Kira Ituk Lereni Jelas Dia mau mengalami itu Perasaan yang lain Lalu orang kira mengalami Kajian dari salam template Masya Allah Menang kalah ngamuk Nanti ada yang ada Mungkin ada yang ada Mungkin ada yang ada Kalian disitu, buat KBA disitu Akhirnya melakukan KBA Terakhir Semuanya sakit Tidak ada yang berlaku Maksudnya tidak memenuhi syarat Pengirat, tidak ada yang harus dilakukan Pengirat Nabi Tidak ada yang berlaku Tidak ada yang berlaku Tidak ada yang berlaku Jadi Nabi akhirnya bergabung Yang mulang Karena ini otoritatif Akhirnya Nabi ikut kelompok yang batas halal Haram tidak kelompok yang berdoa Karena berdoa itu Urutannya setelah Selesai KENISIT Dukungan solat Dua, salat ditampok Takbiri dengan bener Rukuk, sujud, bener Nutupi awarat, bener Ikhlasnya bener Hatimu, bener Lagipulah embed and cas ditampok Tidak ada yang bener Ini ada yang mengandang ada orang Jangan di mana kita Tapi kita jarang melakukan Sebab itu tidak sambung Memang dengan kita Seperti ini Kecuali yang di sepura pengirahan Yang ini jadi saya tidak Selesai Tapi yang di mana kita mulang pulau jalan barokah macam ini bener Taurah kok barokah bener sih, lagi bakas barokah ini kok raro ya Allah itu jadi pengirahan itu kadang orang yang idola pengirahan itu nyifati Allah itu salah orang Nasrani ya seneng buat pengirahan jangan kira si seneng pengirahan tidak, orangnya huti ya seneng orang Nasrani ya saking senengnya pengirahan dia inginnya pengirahan, dia turunan tiga juga itu seperti itu dia seneng tapi bicaranya salah, mereka mau ngaji makanya irsam tegas nyifati Allah itu dalam nyali sekudu nyifati Allah itu berhenti karena nyifati Allah itu anud dawe Allah dari Rasulullah, dia mau kira-kira dia, misalnya, wah aku membusu warga ketemu Allah, Allah itu ya kalau ada wasiat kursi sama wadid, apa Allah itu kursi terus kursi nubi makanya suaranya maik belah aneh-aneh aneh-aneh mulanya ulama agar ngendikan biya rohul mu'minu nabi wiri ghaifin Allah dilihat orang mu'min min wiri ghaifin tanpa tahu cara caranya memang betul kamu bisa melihat tapi melihat yang gak faham jadi melihat tapi yang tidak faham adam ul-idrak maknanya melihat tapi tidak faham cuma keceluk melihat tapi tidak melihat beneran keceluk karena Allah ini tetap muqalafatulil khawadis kalau Allah kamu lihat kamu misalnya menghadap ke timur dan kamu bilang melihat Allah berarti Allah kan di arah timur padahal Allah terbebas dari arah maknanya gak tahu mikir menggunakan berarti kira ulama sembuh mikir mulanya aku senang aku senang aku selalu suaraku aku melalui widadari kerwetan bakat serah pengirahan aku kerwetan meskipun dicita-cita tapi ya serah usah bakas terus kali bakas keliru kalau tidak terus mulai keliru kan cuma ada peninggir kalau Allah menunggir apa aku atang-atang misalnya terus keliru bakas anak-anak terus keliru mulanya tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah gak bisa disimpulkan yaitu mulanya jelas ya termasuk dari kesalahan yang kita ciptakan misalnya ya Allah mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan berkata bayangkan Allah harus menyembah padahal Allah tetap di otoritas siapa al-umah ketika kita menuntut Ustak Dunga ini kok ramandi memang ini sifatnya Allah mau muji Buddha ya Allah ya Allah di sifat tetap ya Allah biasa tapi kalau dengan saya ya Allah statusnya muji Buddha selalu mengambilkan doa terus dari Allah memang ini sifatku ikut aku sifatku yang manek menghalangi rizkimu ya sifatnya asmal khusnah apa al-manek termasuk ada enggak ada ya ya di sifat mana ya al-mu'ti ada memberi al-razaq ada tapi al-manek juga ada al-qohar juga ada al-jebar ada al-manek juga di sifatku al-manek juga al-manek juga al-manek juga al-manek juga al-manek juga al-manek juga aku rapal alhamdulillah karena rapal aku rasa kecangkeman rapal aku rapal tapi aku ingin mandi al-manek juga ya sedangkan tapi aku itu nganti-manti rumus di apel akhirnya aku bertemu malah al-manek juga para nabi semenjak itu para nabi Masya Allah ambil pengirahan hubungannya Masya Allah takutannya hubungannya hubungan berharap bahkan diharapkan orang munafik kalau orang manggil nombodoni nabi boleh balik ke munafik itu pengirahan nifatimun munafik Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insya tapi kalau ingin atau bisa saja memberi tobat tetap kalau orang munafik menang menang dikatakan 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 itu biasa dikatakan teman-teman tidak itu biasa tidak pentingnya dikatakan subhanallah subhanallah Allah selalu mahasuci termasuk mahasuci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah terima kasih ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. kira ayah kita apa? ila ibadawahin, mukhlasin. kira ayah kita bifadkhin, biasanya murkok kira angin ini biasanya luaruh. mukhlasin saya ulang lagi ya. ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. orang mukhlasin itu apa? fa innahum yu nazihun Allah ammai syifuha'ulah. mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. jadi ini apa? ciri utama orang halim, orang shaleh wali, nyifati Allah secara benar. tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. anak kamu mesti ingin benar, nyifati Allah persis di Quran. misalnya begini, bagaimana rispon Allah terhadap orang munafek? terus kamu ingin, wah mesti nyaksa, kamu kok kurang ngajarin? ya kan? Allah mesti nyaksa. orang yang mesti nyaksa. yang nyifat ini yang ini. ayu azhibal munafekina in sa'a'aw yatub. kita harus nyaksa. gimana sih kapa-apa terhadap orang munafek? bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tumpuk. agak jelas. agak jelas. ada jelas, ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. harus menyiksa. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran. ada pangeran.